Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya update lagi ya Untuk Rere STB AP Edition RAP20 teman-teman Nah baik berhubung karena memang OpenWRT yang semua yang baru-baru ini saya update Itu memang press build ya Maka memang wajar jika banyak kekurangan teman-teman Karena ini masih di awal-awal Nah contohnya kemarin ada yang mengeluh ya Tidak bisa upload untuk file speedtest Ya itu memang ada kekurangan di file php.ini teman-teman Kebetulan limit-limitnya belum di upgrade Seperti itu ya Nah baik di repisi 20 ini teman-teman bisa lihat Di sini saya menggunakan kernel 5.4204 Jadi kita sudah menggunakan kernel sendiri teman-teman Dan ini masih dalam tahap percobaan ya Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah Untuk di bagian kernelnya Jadi seperti itu ya untuk repisi 20 ini Kemudian di bagian yang lain tidak ada ya teman-teman Untuk bagian status tidak ada perubahan Nah kecuali di file manager seperti yang kemarin gagal Untuk mengupload file speedtest Itu sudah tidak gagal lagi insya Allah disini teman-teman ya Jadi sudah di fix untuk file managernya Jadi seperti itu teman-teman Nah kemudian di bagian tunnel sendiri tentunya Saya selalu update ya untuk open class teman-teman Bisa lihat disini open classnya sudah menggunakan versi 0.45.35 beta teman-teman Jadi seperti yang terbaru pada saat video ini dibuat Jadi untuk open class tidak ada masalah Dan sementara saya gunakan sekarang teman-teman Sudah kejalanan satu hari lebih Tidak ada problem Kemudian di bagian password hanya mengupdate core-corenya ya Disini saya belum menemukan kendala di passwordnya teman-teman Nah baik kemudian di xderem Itu ada perubahan juga dari yang sebelumnya Disini sudah enable restart firewall by default teman-teman Jadi begitu di install teman-teman Tidak perlu lagi mengklik atau harus mengingat Untuk mencentang di restart firewall Karena sudah on secara default teman-teman Jadi seperti itu ya untuk xderem ini Dan sudah banyak yang review Untuk pmeshnya sudah tidak ada masalah lagi Sudah aman berjalan di firmware 21 Nah selanjutnya di bagian libernate teman-teman Juga ada perubahan Disini saya sudah menambahkan auto reconnect ya Dan tetap support SSHWS CDN teman-teman Dimana jika teman-teman mengupdate nya Dari github ya Karena di github saya sudah Menemukan juga banyak yang share tentang Auto reconnect di libernate ini Akan tetapi setelah saya coba dan perhatikan Masih belum support untuk SSHWS CDN Jadi sepertinya memang dibuat Pada saat belum support ya SSHWS CDN Nah disini saya sudah Memodifikasi Sehingga bisa support SSHWS CDN teman-teman Jadi auto reconnect nya sudah berfungsi di semua protokol Termasuk di protokol OpenVPN Yang kemarin juga Saya perhatikan Tidak support untuk OpenVPN Jadi seperti itu ya teman-teman Dan juga P2Rai atau Pmesh nya sudah lancar juga Setelah memang sebelumnya sudah diganti Menggunakan P2Rai tersendiri Jadi Sudah menggunakan P2Rai Dimana P2Rainya digunakan bersamaan dengan Eh berdua dengan XDRM teman-teman Jadi kita usahakan untuk akur dengan XDRM juga Dengan cara itu ya Sama-sama buatan Indonesia teman-teman Jadi Seperti itu untuk Libernet nya dan XDRM nya teman-teman Nah kemudian di Yang lainnya SSHWS Tetap saya ikutkan disini Tidak ada perubahan Kecuali P2Rai belum diikutkan ya teman-teman Karena Saya masih menunggu sampai kapan P2Rai bisa support GRPC teman-teman Nah kemudian Masih tetap menggunakan Adblock Beberapa saran sih untuk menggunakan Apa namanya Adguar akan tetapi Sebelumnya sudah pernah ya Sudah pernah Di awal-awal dulu sudah pernah menggunakan Adguar Tetapi banyak yang mengeluh Katanya settingnya susah inilah itulah Ya sudah saya kasih yang simple dengan menggunakan Adblock teman-teman Jadi ya terkadang kita dilemah juga sih Sebagai Peracik Ada yang ingin itu Ada yang ingin ini Tetapi di sisi lain Ada yang tidak suka juga Ada yang suka juga Yang seperti itulah teman-teman Jadi Sudah saya buatkan juga ya tutorial Untuk install Adguar Jadi silahkan jika ingin menggunakan Adguar Tinggal ikuti tutorial yang sudah saya buat teman-teman Nah kemudian di bagian Zero Tier tidak ada masalah Buat teman-teman yang katanya di website Zero Tiernya lambat Ini ya lambat muncul Itu dikarenakan memang servernya jika menggunakan server gratis Tentu resolve IP Akan lambat teman-teman Jadi seperti itu ya Untuk terminal tidak ada masalah Sudah di fix juga untuk bagian CPU Megahertz Indikatornya teman-teman Jadi sudah aman disini Tidak perlu lagi mengikuti tutorial untuk fix CPU Megahertz Di AP20 ini Jadi seperti itu Nah kemudian di bagian interface sendiri Teman-teman network Interface nya seperti biasa ya Tidak ada perubahan juga Saya disini menggunakan dual modem Dengan yang satunya menggunakan protokol KMI Dan yang satunya menggunakan protokol DHCP teman-teman Seperti biasa juga Di AP edition saya aktifkan wireless Akan tetapi Semata-mata hanya untuk Mempermudah teman-teman Untuk setting awal Dan juga untuk Mengetes-ngetes aja teman-teman ya Jadi untuk digunakan secara permanen Saya tidak rekomendasikan ya Jika ada access point Tolonglah gunakan access point teman-teman Jadi seperti itu Untuk meng-offkan wireless Sudah juga saya buat tutorialnya ya Jadi silahkan diikuti Itu bisa Lebih meringankan kinerja OpenWRT nya Kemudian suhu atau temperatur Juga lebih turun sedikit ya Ketimbang wireless nya on teman-teman Jadi seperti itu ya Untuk yang lain DHCP DNS nya tidak ada masalah disini Sudah Saya perhatikan Aman semua teman-teman Dan hostname disini Belum ada perampingan ya Dibanding AP-AP yang sebelumnya Karena memang ini adalah Press Buil Untuk versi 2102.3 teman-teman Beda dengan untuk versi 2102.1 Itu sudah dirampingkan semua Akan tetapi Secara berhal tahap ya disini Dikarenakan memang Press Buil Jadi saya tidak bisa Memperhatikannya dengan Seksama semua teman-teman Jadi saya fix Yang penting-penting saja dulu Bertahap kita Benerin semua Jika ada lagi masalah Yang diketemukan Jadi seperti itu ya teman-teman Oke Saya rasa cukup sampai disini Penjelasannya ya Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Auto reconnect Libernet nya Berfungsi dengan Sempurna Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton